Reno, apakah ada kepastian dari mana sumber busa putih yang saat ini muncul di Sungai Tambakwedi? Sumi, sampai dengan saat ini belum ada pihak terkait atau beberapa pihak atau instansi terkait yang menjelaskan sebetulnya dari mana sumber dari limbah busa yang saat ini berada di Sungai Tambakwedi. Dan kondisinya seperti yang bisa kita lihat ini pukul 16 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat kondisinya relatif lebih sedikit untuk jumlah busanya sumi dan pemirsa. Namun kalau saya tadi sudah tiba di tempat ini sejak pukul 14 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat jumlah busanya ini bisa dikategorikan lebih banyak daripada yang sekarang karena saya akan tunjukkan Anda sumi indikator saya mengatakan ketinggian atau jumlah busa itu lebih banyak di jam 14.55 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Ini adalah ada indikator bambu yang berada di Sungai Tambakwedi ini, ini yang saya jadikan patokan. Tadi pada pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ini bambu ini tidak terlihat tertutup oleh busa dan air yang berada di Sungai Tambakwedi. Namun saat ini saya ulangi 16.45 waktu Indonesia Barat bambu ini sudah terlihat. Jadi memang kondisinya up and down seperti itu terus setiap harinya. Saya tadi sempat berbincang dengan penjaga rumah pompa Tambakwedi Surabaya yang mengatakan sejak 3 tahun lalu ia menjadi penjaga di rumah pompa Tambakwedi kondisi ini sudah terjadi. Berarti kalau kita simpulkan kondisi serupa adanya limbah busa ini sudah terjadi kurang lebih 3 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2018. Nah ini yang perlu menjadi atensi khusus oleh pemerintah kota Surabaya. Dan yang perlu dipertanyakan lagi apakah memang limbah busa ini berasal dari industri atau berasal dari limbah rumah tangga. Karena di kawasan rumah pompa Tambakwedi ini berdekatan sekali aksesnya Sumi dengan permukiman penduduk. Ini yang perlu diperdalam lagi. Namun kalau tadi berdasarkan keterangan penjaga rumah pompa Tambakwedi mengatakan tadi siang kurang lebih pukul 11 atau 12 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa petugas baik itu dari pihak pemerintah kota Surabaya maupun dari aparat kepolisian yang datang ke lokasi melihat langsung dan juga menelusuri alur sungai ini untuk bisa mengetahui sebetulnya dari mana asal limbah busa ini. Sementara demikian informasi yang dapat kami laporkan. Sumi dari Tambakwedi, Surabaya, Jawa Timur kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Reno Reksa melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur dan kita akan tersambung dengan pihak terkait dari Pemkot Surabaya, Jawa Timur untuk mengetahui seperti apa langkah yang akan diambil oleh Pemkot Surabaya dalam menangani kasus penjemaran lingkungan di sungai Tambakwedi, Surabaya. Terima kasih telah menonton!